Terima kasih. Terima kasih. Dan saya dapat melihat bagaimana pada tahun 2008, tiba-tiba PH mengambil alih Negeri Selangor mengambil alih sya'lam. Di mana saya merasa cukup terkilat kerana bandar sya'lam ini suka tidak suka adalah didirikan melalui kepesatan pembangunan ITM-UITM. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, berumur 20 tahun saya berpindah ke sya'lam di seksi 1 sebagai pelajar ITM yang pertama, first batch berpindah dari jalan Osman ke sya'lam. Di tahun 70-71, hutan pelantara hanya adalah dua ketua bangunan aslam makanan dan cemaka sya'lam. Dan saya menjadi pelajar di situ. Dan di sebelahnya tidak ada seksi 2, tidak ada seksi 3 ke seksi 4 ke seksi 9, seksi 8. Yang saya nak mengatakan bagaimana barisan nasional, satu dikatakan dari Dato' Ramlah Adam, membangunkan ITM-UITM dengan bitu pesat untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak Melayu. Dan Alhamdulillah dengan perjuangan UMNO, UITM telah dapat bergerak dan telah mengeluarkan produk-produk yang cukup agung. Yang saya berterima kasih pengusia kita tadi, Dato' Ramlah Adam adalah produk UITM, Tuan Rumah pun, Dato' Seri Razali pun produk UITM. Dato' Razali masa saya tiba-tiba dekat, dia student tahun 77. So saya tanya dia, pernah ikan kami udah, tapi tidak pernah masuk, dia budak baik lah, Dato' Seri Razali. Maksudnya tentang pengalaman saya cukup luas, melihat kepesatan, dan suka tidak suka pada saya, hanya kerajaan UMNO sahaja yang berani mengambil tindakan untuk memastikan bahawa UITM ini tetap wujud ahas untuk bangsa kita. Tidak ada mana-mana kerajaan dalam dunia yang berani mengambil keputusan untuk mendulikan satu affirmative action universiti. Satu universiti khas untuk satu bangsa, tidak ada. Dan UMNO sentiasa mempertahankan tidak seperti kerajaan PH. Saya berkata demikian, pada tahun 2008, untuk ketahuan ramai yang tidak tahu, apabila PH mengambil adik, apabila PH mula memerintah selama, saya nak ceritakan betapa bencinya kerajaan PH ini kepada institusi Melayu ini. 2008 untuk pengetahuan yang tidak tahu, kerajaan BN sebelum 2008, telah meluluskan satu kampus UITM di Serendah. Haa, ini banyak orang tidak tahu stori ini. Meluluskan satu kampus UITM di Serendah Selangor. Untuk membangunkan lagi, Serendah yang tidak membangun. Kerajaan BN telah meluluskan bajet dan kerja-kerja, earthwork telah bermula. Yang diberikan kepada YBK, Yayasan Basmi Kemiskinan, pengusinya Datuk Zainal Sakum. Satu hari, Datuk Zainal Sakum setelah PH mengambil adik, datang ke pejabat saya dengan muka yang bucat. Mengatakan bahawa kerajaan PH menarik balik dan menghalau. Ya, UITM tidak dibenarkan sama sekali wujud di Selangor lagi cukup. Dan menghalau Datuk Zainal Sakum dan UITM Serendah dihalau dari bumi Selangor. Nah, ini cerita ini saya telah di dalam buku saya. Ya, kalau tuan-tuan ada buah membaca buku saya, yang baru saya keluarkan tersinggung dalam perjuangan. Saya print 1,200 bulan lepas. Ya, 1,200 dalam masa sebulan sold out. Dan saya kena reprint sekali lagi. Ya, maksud saya dihalau, bayangkan kalau saya lah, MB Selangor pada masa itu, sepatut saya mengaluh-aluhkan. Kerana membantu pembangunan Serendah yang tidak membangun. Tetapi disebabkan bencinya kepada institusi Melayu, ya, Datuk Zainal Sakum mengatakan bahawa ditarik balik. Dan nasib baiklah Zainal Sakum berjumpa saya, disebabkan dalam buku saya pun dah sebut tajuk, Selangor benci UITM, Melaka menerima dengan senang hati. Disebabkan dihalau dari Selangor, saya beritahu Datuk Zainal, sebab orang Selangor tak suka UITM maksudnya, orang PH pada masa itu, saya anak Melaka, saya bawa campus UITM ke kampung saya. Pada buku orang Selangor. Dan pada hari ini di kampung saya, di Melimau, Jasin. Yang cukup mundur, tuan-tuan datanglah UITM, Jasin. Tak pernah saya mimpikan, sekarang kita ada McDonald lah, kita ada KFC lah, kita ada DIY apa benda itu, kita ada secret recipe. Apa yang kita tidak ada, bahawa kalau kita dirikan di Serendah Selangor itu, kita dah membangunkan diri Selangor melalui Serendah. Yang saya nak cerita, betapa bencinya PH kepada orang Melayu. Kerana pada masa itu, PH di belakang itu adalah DAP, walaupun NB adalah Melayu. Ini pengalaman yang cukup, saya rasa, yang saya tidak terfikir, kalau saya NB pun, saya tidak akan melakukan. Disebabkan pemerintahan, PH di belakang itu adalah DAP. Tuan-tuan, saya bercakap ini untuk memberitahu pengalaman saya. bahawa tindakan-tindakan kerajaan PH ini, memang banyak meruntuhkan orang Melayu, menjanamkan orang Melayu. Kita berusaha untuk membantu Melayu, tetapi mereka akan menjanamkan. Yang kedua pengalaman saya, sendiri, sebagai senator, ini ahli Dewan Negara 6 tahun. saya bersyukur, walaupun saya bukan orang politik, saya bukan orang politik. Saya bukan ketua bahagian, tidak pernah bertanding, ketua cawangan dan petah lagi, tidak pernah. Saya orang akademik, saya profesor dalam bidang politik. Saya profesor Amerika dalam bidang politik. Ini bidang saya. di dalam Dewan Negara saya, Alhamdulillah, Allah memberi saya peluang untuk bertugas di bawah tiga kerajaan. Saya enam tahun sebagai senator, saya dapat bertugas di bawah Barisan Nasional, saya dapat bertugas di bawah PH, saya dapat bertugas di bawah PM. Itu keunikan pengalaman. Jadi kalau orang bertanya siapa yang terbaik, saya ada hak untuk menerangkan, membuat keputusan, menganalisa siapa yang terbaik. Iaitu saya berpengalaman, bekerja di bawah ketiga-tiga kerajaan. Saya bercamah kepada semua pelajar-pelajar seluruh Malaysia, pelajar UITM. Untuk penonton-tonton saya, baru kena COVID. Tapi, dia nanti dah baiklah. Dia dua minggu lebih. Saya habis saja korentin. Habis saja korentin, tidak mengambil masa saya berpeliharan menjelajah seluruh negara. Ini bukan saja bercerabat untuk politik. Tetapi untuk anak-anak muda UITM, saya ada pelajar UITM bukan 200 ribu. Saya menjelajah, sahabat saya pun tahu, Encik Jamil, sentiasa mengikuti perkembangan saya. Saya menjelajah, tuan-tuan, walaupun doktor beri wani pada saya, selalu orang kena COVID ini, kena lehat. Selalu dalam first month, dia kata, you tak sehat sangat, nak nak petang, you rasa menggantuk. You rasa letih memang. Saya rasa menggantuk dan letih. Tetapi, tuan-tuan, demi kepentingan bangsa saya, agama saya, saya tidak ada berasa letih ataupun menggantuk. Saya akan teruskan perjuangan saya. Ya, macam-macam. Jangan pun tahu, saya menjelajah, tuan-tuan, naik kereta dan naik kapal terbang. Ada kena naik kereta balik hari, tak? Balik hari. Bukan tidur semalam, balik hari. Sebab tiap-tiap hari, saya ada jemputan. Tetapi, tuan-tuan, saya tetap meneruskan perjuangan, bahkan saya ceramah untuk politik ini pun, saya dipersoalkan. Sebab saya pengusir lembaga pengarah YITM. Saya tidak patut memainkan peranan bermudik ceramah politik. Saya begitu, mereka, adunkah? Saya tidak kisah, saya bukan memikirkan diri saya. saya memikirkan survival bangsa dan agama saya. Ada komen-komen yang negatif, bila selamat saya semua viral, bila viral ada puak-puak yang tidak suka perbuatan saya, mengambil peranan dalam politik apa tak lagi, menyokong parti UMNO dan barisan nasional. Tuan-tuan, perjuangan kita ini bukan satu perjuangan yang sia-sia. Kalau, Tuan-tuan, mengaget, baca buku saya, saya ceritakan tentang perjalanan hidup saya, bermula sebagai pelajar YITM tahun, tahun 70, berumur 20 tahun, bagaimana saya memperjuangkan bangsa yang sebenarnya, sebelum saya berumur 20 tahun. Bahkan, bukan sahaja saya berada di Malaysia, saya memperjuangkan bangsa, saya bahkan di luar negara. Ya, dalam buku saya, saya paparkan paper cutting, yang cukup banyak, bagaimana saya mempertahankan bangsa Melayu, mempertahankan berbaik negara kita. Men it's not new to me. Saya bercakap dengan student saya, bukan sekarang saya pandai nak bagi nasihat. Ya, semenjak saya berumur, macam pelajar-pelajar, saya kata, sabdi tuan-tuan sekalian, saya nak mula, memberi-memberi, pandangan, yang berteraskan kepada perjuangan, dan sebuah-buah bangsa Melayu. Saya di Dewan Negara, Tuan-tuan, ingin saya jelaskan, apa yang dikatakan oleh Dato' Ramlah tadi. Nak dibandingkan kepada tiga-tiga parti politik, saya tegaskan, kita tidak ada option. Banyak sebab. Yang pertama, tidak perlu saya jelaskan bagaimana, mereka 22 tahun, telah membuat tindakan-tindakan yang amat merugikan, bangsa kita. Tuan-tuan bayangkan, 22 bulan mereka memerintah. sebelum, bahkan kalau tuan-tuan gajian viral, saya punya Facebook, sebelum mereka menang, semasa sebelum PRU 14, viral ya, viral, saya telah memberi amaran, di dalam Dewan Negara, Parlimen, saya mengatakan, dengan fakta-fakta yang saya ada, jika sekiranya PH menang, BN kalah, negara akan hancur, dalam masa dua tahun. Nah, kalau pernah baca, pernah baca lah, tak pernah baca, buka saya punya Facebook, itu saya punya andaian. Ya, sebelum PRU 14, saya telah mengeluarkan andaian, ramalan, saya bagi tempoh, jika sekiranya BN kalah, PH menang, dalam masa dua tahun, ya, kerajaan akan hancur, negara akan hancur, bukan sahaja kerajaan hancur, negara akan hancur. Dan, kuasa Allah betul, ya, ramalan saya dalam masa 22 bulan, mereka jatuh. Ya, dan ramai, kawan-kawan saya telefon, ya, macam mana awak boleh tahu, awak boleh ramalkan, mereka boleh jatuh. So, saya kata, saya ingin menuju bahag-balang lah. Ya, Bukan saya agak-agak, Tuan-Tuan, kalau saya meramalkan, kalau Tuan-Tuan melihat buku, buku saya, bahkan sebelum PRU 14, saya telah meramalkan, di dalam satu tajuk, ya, jelajah PRU 14. Bahkan saya rasa, Dato' Salamon pun pernah, menjelajah dengan saya, Tansi Asif pun, pernah menjelajah dengan saya, saya membawa, bukti, jelajah PRU 14. Di mana kalau Tuan-Tuan baca balik, ya, teori yang sama, saya apply-kan, untuk PRU 15. Ya, chapter 14 buku saya, menerangkan, apa akan berlaku kepada bangsa kita. Berdasarkan kepada fakta, dan saya bukan orang politik, Tuan-Tuan, saya berdasarkan kepada fakta, akademik. Bahwa, kalau sekiranya, kali ini, PRU 15, kita kalah, saya menegaskan, that's the end of you. Saya menegaskan, Tuan-Tuan akan jadi seperti orang Palestine. Tuan-Tuan mungkin jadi seperti orang Rohingya, ataupun Bosnia. Saya tulis secara spesifik dalam buku. Sebab buku itu, laku dalam masa, sebulan, 1,200 keping. Ya, ikut kata perintah UITM, selalunya sebulan, nak jual 30 orang bayar. Saya punya 1,200, so as, itu pun tadi, ramai telah telefon, nak order lagi, saya kata tak ada. Ya, order melalui Jad Jamil pun, ada orang order, melalui UITM pun orang order, saya terpaksa reprint. Iaitu bahkan, Governor Melaka, Tuan Adi, apabila membaca buku itu, memanggil saya 2 kali ke Melaka. Ya, Jad Jamil pun ikut saya, 2 kali. Beliau mengarahkan, dia kata, Tanzli, saya dah baca buku you, you kena bawa idea you ni, pada semua budak-budak muda, akhirnya dia suruh saya mempercayai, dikumpulkan, semua pemimpin pelajar di Melaka. Dan saya kena turun sekali lagi, berjumpa semua pemimpin pelajar di Melaka, dan menerangkan apa akan berlaku, kepada kita. Tuan-tuan, perkara ini bukan satu mainan, kalau tuan-tuan, bacalah analisa buku saya. Allah menolong kita, PRU 14, kerana PH tidak sempat habis satu term. PRU 15, kalau mereka menang, sebab kita berpecah, sudah pasti, saya rasa, di-appi lebih bijak dari dahulu. PRU 15, DAP telah menyusul strategi yang cukup hebat, dengan dibantu oleh gerakan-gerakan dari luar negara, khususnya dari Israel, dan US. So, sudah pasti, kalau kali ini mereka menang, mereka tidak, jadi sebodoh PRU 14, kerana mereka tidak complete one term, hanya setakat 22 bulan, Mahathir turun, Muhyiddin turun, dan hancur kerajaan mereka. Pada kali ini, tidak mungkin hancur, kalau mereka menang. Itu, saya tuduhnya dalam buku. Mereka akan terus complete 5 tahun, dan andayan saya, jika mereka terus 5 tahun, maka terjadilah ramalan yang saya ramalkan, sejak PRU 14. Di mana ramalan saya, yang saya gunakan untuk PRU 15, applicable juga untuk PRU 15. PRU 14, sama dengan PRU 15. Iaitu, mereka akan, melalui 3 fasa. Tuan-tuan bayangkan ya, buku saya mengatakan, bahkan PRU 14, kalau menang, DAP akan tetap dominant. Dan mereka dominant, mereka merupakan, the, power maker, king maker. Mereka akan menentukan, siapa yang akan jadi PM. Mereka akan bagi orang Melayu, jadi PM tidak ada masalah. Tapi itu untuk sementara. Begitu juga PRU 15, sudah pasti yang jadi PM, adalah orang Melayu. Tetapi itu merupakan, satu transition. Di mana untuk seluruh waktu, disebabkan, ok, ini negara Melayu, ok, kamu PM. Melayu angkat, tak ada hak. Tetapi ramalan saya di situ, yes, it's not the end. Ianya tetap, saya berani bertaruh, saya berani cakap, ianya tetap berlaku. Dalam buku saya kata, saya tetap nak tekan, ianya akan berlaku, melalui analisa saya. Kerana banyak kali, saya membuat andaian, selalunya jadi. Selalunya jadi. Iaitu, kalau mereka menang kali ini, tak kira lah siapa jadi PM. Ok, kamu nak jadi PM, kami bagi. Nak jadi menteri apa? Kami bagi. Siapa kamu nak, kami bagi. dan Melayu-Melayu yang leka ini, digunakan oleh DAP, leka. Dengan jawatan yang mereka dapat, tidak sengka, sangka tiba-tiba jadi menteri benuk, sonok. Perjuangan mereka, bukan untuk perjuangan agama dan bangsa, tetapi untuk kepentingan diri, akan ikut, terlunjuk DAP. Apabila kita leka, DAP akan beritahu, kami dah bagi semua yang kamu undang, kami nak minta satu saja. Dan kami nak cadangin benda yang baik untuk negara kita, untuk Malaysia. Kami ingin membawa rang undang-undang, untuk membenarkan Singapura masuk. Apa salah Singapura masuk? Yang pertama, tidak ada masalah pun, dari segi perlembagaan. Singapura pernah berada, dengan Malaysia, satu ketika dulu. Kalau Singapura masuk, ekonomi kita pun akan melompat kepada Singapura. Ekonominya salah satu yang terbaik di dunia. So, kalau kita combine Singapura, kita pun dapat keuntungannya. Tidak ada masalah. Ujah-ujah memang bagus. Tidak ada masalah. Dan kita si bodoh Melayu tadi, yang ikut, yang ikut terlunjuk DAP, akan kata yes, ok. So, rang undang-undang itu, akan dibawa, saya bercakap pada saya, dalam parlimen 6 tahun. Saya tahu lebih sikit kurang. Tak adalah hebat macam orang politik. Lebih sikit, tuan saya tahu. Akan dibawa dalam parlimen, dan akan mendapat sokongan penuh, 2 part 3 majoriti, disokong oleh Melayu-Melayu. Sebab Melayu ini akan kata, apa salah? Macam dulu lah. Pelabab-pelab Islam kena hentang pun, oh apa salah? Ada saja ayat Quran yang dimainkan. Supaya apa yang, dia kata itu betul, apa bercanggah dengan kenderian, yang sebenarnya. Yang Melayu yang saya katakan tidak, mempunyai fikiran yang waras ini. Singapura masuk, tuan-tuan, Singapura akan membawa 87 kursi. Itu fasa pertama. Singapura akan membawa 87 kursi. Dalam buku saya tulis, satu persatu itu fasa pertama. 87 kursi, tuan-tuan, you are gone. Itu bawa fasa pertama. Saya belum cakap fasa kedua. 87 kursi, mereka bawa ada persen kursi, Cina. Campurkan dengan kita di sini, kita memang tenggelam. Fasa pertama sudah cukup, tak payah fasa kedua. Fasa kedua, nak perkukuhkan lagi, sebabnya dikata oleh Kipsiang, bahawa, persepadanan semula, bagaimanapun dia bersupah, tetap akan dilakukan. kerana dengan andaian, bahawa, parlimen terisik pada hari ini, tidak adil. Kerana saya bagi contoh, dalam jelajah 14 saya, saya menggunakan ennologi, di mana, pengundi, SIF, ya, di parlimen, Putrajaya, adalah bukan 6,800, pengundi. Tetapi, ada 27, masa itulah, sebelum PRU 14, 27, Chinese Majority, ia Kepung, Ipoh, Bukit Bintang, ada 27, yang Chinese Majority, yang melebihi 80,000, pengundi. So, mereka berbuat ennologi, 80,000, dibuat 6,800 Putrajaya, kita perlu ratakan, jadi, 10, antara 3 ke 10, untuk senang cerita, saya tahu 10. 10 kali 27, 270, saya tonton, benda ni saya tulis dalam buku tau, bukan saya kosong, saya berani tulis dalam buku. So, 270, more, 6, 100% Chinese, mengikut undang-undang, mengikut dasar demokrasi, tidak ada salah. tuan-tuan akan, jadi terlebih hanyut. Dan, orang mengatakan, mana mungkin? Eh, tak logik lah, Malaysia akan, jadi macam tu, apatah lagi, dengan hujan-hujan, saya katakan tadi, ultimately, mereka nak menjadikan kita, sebagai, republic. Itu pun, mereka telah bersumpah, akan menjadikan republic, Israel Tengku pernah mengatakan, kalau DAP menang, DAP menang, Malaysia akan dikawal, oleh Singapura. Itu Tengku, saya quote, Tengku pun dah bagi warna. Maksudnya tuan-tuan, orang selalu mengatakan, kita ada raja-raja Melayu, kita ada askar Melayu, kita ada polis Melayu, tapi tuan-tuan, kalau Singapura dah masuk, kita juga ada, askar Malaysia Singapura. Tuan-tuan ada askar Melayu, Malaysia, mereka juga ada, askar Malaysia Singapura. Dan saya nak tanya, kalau belaga, berlawan, askar Singapura, dengan askar kita, saya nak tanya, tuan-tuan boleh menang tak? No way. Tuan-tuan kena faham, pada tahun 65, apabila Malaysia keluar dari Malaysia, Singapura keluar dari Malaysia, Lee Kuan Yew, bersumpah, agar kita, saya akan kembali, iaitu Singapura akan kembali. Itu sumpah, Lee Kuan Yew, tuan-tuan baca buku, Color Merah, Memoir of Lee Kuan Yew. Ya, From Third to First World. Bersumpah, saya akan kembali. Itu yang pertama. Begitu juga untuk mengumurkan, kedudukan mereka, pada tahun 65, tuan-tuan juga baca buku yang sama, buku Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew telah mengimport, satu gerombolan pakar-pakar militeri, dari Israel, yang diketuai oleh, Colonel Jack Ilazari. Panglima dari Israel, bernama, Colonel Jack Ilazari, datang ke Singapura, dengan satu gerombolan, pakar-pakar militeri, untuk melatih, militeri, Singapura. Nak lawan siapa? Itu tahun 65 tuan. Dan tahun 65 juga, kalau tuan-tuan gaji buku, Lee Kuan Yew ini, beliau telah mengatakan, jika sekiranya, Israel, dikelilingi oleh, more than 100 million, hostile Arab Muslim, sama juga Singapura, dikelilingi oleh, more than 100 million, hostile Malay Muslim. Nampak tak? Dia punya pandangan kita, kita hostile. Orang-orang Malaysia, Malay Muslim ini, adalah ganas. Yang tidak ada kerja lain, nak membunuh orang Singapura. Itu sebab, mereka membuat persiapan. Meski kekuatan militeri, tuan-tuan, kita tidak ada kekuatan. Terus terang, saya terangkan. Singapura, mempunyai, militeri yang bertaraf dunia. One of the strongest, militeri power, in the world. Supported by Israel. 100% Israel, tuan-tuan pun tahu, militeri di Singapura. Trained by Israel. Hingga ke hari ini, takkan tuan-tuan tak tahu. So, takdirnya mereka telah masuk ke sini, menjadikan negara kita, nak menjadikan negara kita, republik, maka kita pun nak mengamuk. Mana boleh, baru kita sedang. Tuan-tuan boleh mengamuk ke? Tak boleh. Yang pertama, kita telah melalui proses demokrasi. Melalui pilihan raya, melalui perlembagaan. Tidak boleh mengamuk. Okey, tuan-tuan tak mengamuk. Tak boleh juga. Sebab tuan-tuan mengamuk, the police world, ya, polis dunia, they are ready. Sebab tuan-tuan pasang, masa bersih lah, masa apa benda, mereka membuat demonstrasi tentang kita polis, terbalik kita polis, kita tak tangkap tau. They are waiting for the right time. Kalau kita bergaduh, polis dunia akan datang. Polis dunia ni adalah US base and Yahudi base. Kalau negara lain yang bukan Islam bergaduh, island pun bergaduh, dia sampailah. Mereka tak kacau. Tapi mana-mana negara Muslim tidak kira Syria, tidak kira Iraq, polis dunia bergaduhan antara civil war, saudara, they will come in. Dan kita negara Islam, they will come in. And you will be killed. Sebab tuan-tuan, kita punya diplomasi dengan Singapura, kita cukup jaga, kita tidak mahu langsung berlakunya kekacauan. Pernah semasa saya di Melaka, student di Melaka tanya, kenapa pihak kerajaan dah tahu DAP ini? Sebab saya terangkan apa itu DAP. Kalau Tansri tahu DAP itu merbahaya, sebab saya kata mengikut buku-buku, DAP ini lebih merbahaya daripada Al-Qaeda. Itu buku tulis, bukuan putih. DAP lebih merbahaya daripada Al-Qaeda, DAP lebih merbahaya daripada Taliban. Dah tahu merbahaya kenapa kerajaan tidak haramkan DAP? Student tanya saya. Saya kata kalau saya Prime Minister, kalau saya tidak mahu, tidak akan haramkan DAP. Walaupun saya tahu merbahaya. kerana memang berbahaya saya haramkan kerana nombor satu, population kita orang Islam berpecah. Kita tidak ada kekuatan. Nombor dua, dalam segi ratio, Melayu dengan bukan Melayu almost equal. Kita tidak ada kekuatan. Nombor tiga, kumpulan DAP ini, mereka ada world connection. Tuan-tuan, world connection. Di peringkat global, tuan-tuan buka video lah. Banyak video-video sebelum PRU 14 itu, tuan-tuan tengok. Ya? Luar secara nyata bagaimana gerakan-gerakan peringkat global mengakui kami sentiasa membantu parti pembangkang. Itu bukan kita cakap. Semua video macam itu. Bahkan dalam banyak video sebelum PRU 14, dengan garang mengatakan, we'll chase out the Muslim in Malaysia and we'll take our possession of this country. Video. Tuan-tuan baca buku saya, saya ada bagi address supaya tuan-tuan buka video-video itu. Kita dah tahu kenapa kita tak ambil tindakan. Bayangkan, mereka boleh cakap macam tu akan halau semua orang Islam dan ambil alih negara tetapi tak ambil tindakan. Bayang kita dah tahu DAP itu merbahaya lebih bahaya daripada Taliban. Tak ambil tindakan. Tuan-tuan, it's not simple. Ini yang saya salah pertengahan terkira kita kena bersatu. Tuan-tuan, di dalam buku saya chapter 13, tajuknya Perpaduan Melayu. chapter 14, tajuknya cabaran Islam di peringkat global dan kaitannya dengan peringkat nasional. Bagaimana kita di rambut? Chapter 14, saya hujahkan tuan-tuan dengan menggunakan buku-buku orang putih. Kalau dahulu saya mengatakan kalau saya bagi ceramah, saya penatlah tuan-tuan. lama dah saya beri ceramah, bukan baru eh. Untuk menyatu padukan orang Islam, saya pernah bahkan dalam buku saya tuan-tuan boleh tengok saya menghadap Nik Aziz. Siapa saya nak menghadap Nik Aziz? Saya bukan Menteri. Saya pergi kerusilah, ada gambar. Ada gambar. Ya? Ada dokumen. Saya pergi jumpa Harun Din. Jumpa Timbalan Presiden Pasmerayu. Boleh tak kita lupakan masalah kita dan kita bersatu demi untuk kepentingan orang Islam. Saya berusaha bagi ceramah seluruh Malaysia bukan baru tuan-tuan. Siapa yang mengenali saya yang Dato' Salamah adalah tahu. Sudah lama saya bagi ceramah demi perpaduan. Dulu apabila saya bagi ceramah saya tidak akan lupa di bibir saya mengeluarkan perkataan-perkataan yang saya kutip ayat-ayat yang saya ambil daripada Al-Quran. Yang berpegang tunggu lah kamu kepada terdia Allah. Kita adalah bersedara. Jangan berpecah belah. Jangan bercerai berai. Kalau kita bercerai berai orang lain akan mengambil kesempatan orang lain akan menggunakan kita kita akan menjadi lemah bermacam-macam dan saya rasa orang Islam dia tak mau terima sampai saya rasa macam tu pernah saya bagi ceramah dan akhirnya hari ini saya bagi ceramah pada budak muda saya ambil buku dan pandangan orang kapih dan pandangan Islam pun mereka tak mau terima saya gunakan pandangan orang kapih maksudnya saya kutip buku-buku orang kutip saya profesor dalam bidang politik adakah saya bagi ceramah saya buat korreksyen satu beg buku-buku orang putih yang menerangkan secara ekonomi cabaran Islam di peringkat global bagaimana kegerakan-perakan Yahudi memainkan peranan untuk menjatuhkan negara Malaysia ini kerana negara ini negara Islam dalam satu buku mengatakan memang gerakan di seluruh dunia dalam bahasa dikatakan the whole world will wage war on Islam mereka akan buat propaganda seluruh dunia akan memerangi orang Islam unless the Muslims convert itself melainkan orang Islam murtakkan diri mereka baru kita stop dan gerakan ini tonton termakut dalam buku-buku yang ditulis oleh orang putih itu sebab tonton pada 2010 apabila saya baru venture dari UITM saya dengan satu gerakan dengan beberapa pemimpin PAS mengadakan di Stadium Melawati terlibat memberi ceramah dan pandangan apabila kita menubuhkan satu NGO kita panggil Himpun Selamatan Akhidat saya terlibat Himpun Selamatan Akhidat saya bagi ceramah di Stadium Melawati bersama-sama dengan ulama-ulama lain saya memberi huja yang sama ingin memberikan kesedaran kepada kita hingga hari ini masih tidak berjaya kita tidak mau bersatu kerana tuan-tuan kalau kita tidak bersatu saya katakan tadi andaian saya ramalan di hari 15 memang kita akan hancur mereka telah berkuasa tuan-tuan tuan-tuan tidak boleh buat apa lagi bila tidak boleh buat apa-apa saya beritahu kemudian tempinan anak-anak terpaksa berhijrah ke Indonesia kerana dalam buku satu buku di by Eliza Griswold The Ten Parallel saya gunakan analogi buku ini itu bagaimana gerakan-gerakan Yahudi Nasrani ini bergerak di seluruh dunia ini buku-buku mereka akan melihat sekalian orang Islam telah maju mereka akan pastikan kita hancurkan kamu cakap pasal pasal Iraq ke pasal Libya tentu dari Iraq ke Saddam pada saya seorang hero dia beliau dibunuh kerana beliau vocal against Yahudi dan US dan negara beliau mempunyai banyak minyak itu juga Gaddafi sebab telah vocal terhadap Yahudi dan US bukan pasal ada silapnya saya sendiri pun dalam buku tonton baca saya pergi ke Libya sebelum Arab Spring dan saya begitu menyesal mempunyai anggapan yang salah kepada Gaddafi tapi berbalik daripada Libya sebelum Arab Spring saya telah menghantar nama anak negara Gaddafi yang bernama Saif al-Islam secara peribadi sebab saya impressed daripada Libya dengan kita membaca di social media dengan teman-teman yang buruk terhadap Libya it's not true kita dicocok untuk membenci segala sesama Islam saya muncul persepsi yang cukup buruk kepada Gaddafi tetapi apabila saya pergi ke Libya saya pergi ke Syria saya tengok tidak betul Libya tuan-tuan pada masa rawatan saya lebih hebat daripada kita semua pelajar-pelajar mereka mendapat education secara percuma pergi luar negara 100% scholarship laki-bidi anak semua dapat siswa nak kahwin dapat bantuan nak buat rumah dapat bantuan nak beli kereta loan tanpa interest walaupun pada masa itu Libya dibawa economic sanction by United States Libya semua negara yang maju masa itu tetapi setelah US masuk membunuh Libya apa jadi pada Libya apa jadi pada Syria dan saya menghantar nama anak dia sahabat Islam untuk dianugerahkan anugerah only doctorate by UIA diluluskan saya tulis dalam buku diluluskan oleh pihak kerajaan saya atas satu surat pada BM satu surat pada rektor UIA diluluskan secara peribadi kerana bekas naib chancellor saya kata saya merasakan bahawa kita mesti menukar persepsi terhadap pemimpin Islam yang kita tuduh jahat dan zalim mereka tidak jahat tapi kita telah dicocok oleh kuasa-kuasa besar dalam podcast DAP dicocok oleh DAP supaya kita bergaduh sesama sendiri membenci antara sesama lain dan kita nasib baik alhamdulillah Allah tidak berganjak contoh saya pun nak berganjak lama dah contoh biasanya orang tuduh saya matuk bunga macam-macam saya mengakui saya dapat lambaran banyak untuk saya dapat banyak lambaran tetapi saya tidak akan berganjak saya kata saya rasa kalau saya timur lambaran saya rasa tapi saya tidak berganjak walaupun saya bukan orang politik saya orang akademik tapi saya percaya negara ini hanya UMNO saja boleh mempertahankan Islam dan orang Melayu itu prinsip perjuangan saya jadi tuan-tuan yang saya nak katakan dalam pengalaman saya sebagai senator tuan-tuan bayangkan tadi Dato' Ramlah pun dah cerita bagaimana mereka mengambil tindakan yang cukup buruk terhadap orang kita dan saya sendiri kalau saya menganalisa siapa yang patut jadi kerajaan antara ketiga-tiga ini melalui pengalaman memang saya mengatakan hanya BN sahaja jangan cakap pada segi manifesto mereka menipu ini hari dia jadi mereka menang besok minyak turun ini hari tadi kita tengok si Mazli kena tutup sebab dia janji tak ada tol orang dah mula question kamu janji tipu tuan-tuan buat mereka akan menjanjikan apa sahaja bahkan menjanjikan orang kata gajah pun boleh terbang tetapi kita dalam UMNO barisan nasional yang mana kita tidak boleh buat kita cakap tak boleh buat dan bagaimana dalam Dewan Negara saya melihat hujah-hujah mereka amat menjijikan saya yang saya tidak boleh tima dalam satu ketiga ya mereka telah tengah memberi memberi hujah salah seorang timbalan menteri saya sebagai orang akademik tidak boleh tahan di dalam parlimen saya tak boleh tahan tiba-tiba saya menjegit hey YB awak kan member parlimen YB aku cakap bodoh sangat saya sampai ke situ saya kata apa bodoh sangat bodoh sangat argument you sampai dia marahkan saya dia padahkan saya tansui dan challenge you lepas ini kita berdebat di luar kita pergi lah cakap pun tak gerti nak berdebat dengan aku dalam satu ketiga apabila mereka membentangkan dalam undang-undang saya berbisik dengan rakan saya Dato' Megat yang kita tuk macam mana dia orang ni boleh jadi kerajaan cakap pun tak gerti hujah tak ada fakta tak ada saya kutuk saya tak tahu punya guan EM ada di belakang saya kepada guan EM betul-betul dekat tukuk saya tengah dengar apa saya cakap secara peribadi saya melihat membandingkan kita punya member parlimen dengan mereka punya member parlimen jauh beza tak mau cakap lah member parlimen kata ya pergilah melori ketah masa hujan benda-benda macam tu lah tak mau cakap lah dia kata minumlah minyak sawit tiap-tiap hari macam-macam benda-benda yang pelik yang kita tidak terfikir ada satu ketiga pula member parlimen kata Malaysia ada berapa ribu ekar untuk membelihar lebu hari ini kita ada tujuh ekor lembu tuan-tuan nampak tak punya lah bodoh tu sebab dalam parlimen Dewan Negara saya tak tahan saya selalu menjerit bodoh lah kau orang ni tak boleh tahan macam mana kita punya tanah berbeka ada bila tujuh ekor lembu kalau kita menteri pun baca teks kita kan boleh fikir kan eh sorry ni pegawai saya silap takkan tujuh ekor lembu dia boleh kata ayah-ayah betul tujuh ekor lembu apakah bodoh jadi tuan-tuan saya punya pengalaman sendiri tak masuklah bagaimana mereka memperkecilkan orang Melayu agama Islam cukup banyak yang tidak boleh dalam buku saya saya tulis saya kata refer kepada tulisan-tulisan yang menerangkan 365 kesalahan yang mereka buat khususnya untuk membunuh orang Melayu dan Islam tak mahu cakap mereka nak mengecilkan jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam ya nak nak berhentikan kita punya apa benda apa tu kita punya apa tu saran lepas pencin ya pencin kita dan berbagai-bagai dan tuan-tuan dalam satu ketiga saya dah tidak boleh tahan satu persatu saya perhatikan mereka menjanamkan aset Melayu ini pun satu yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana ya weh ini sebagai contoh terima kasih saya nak tunjukkan Tuan-tuan saya dah tak tahan Saya menjadi emosional Saya melihat tiap-tiap hari Mereka membuli Boleh? Cepat berodih Ini bukan satu sikap pemimpin Malaysia baru Lebih tenuk dari dulu Kalau tampung haji bersalah Cepat betul Kalau pemimpin yang bersalah tangkap Tetapi jangan dihancurkan tampung haji Cepat yang berkaitan dengan orang bayu Jual, denuk, denuk bagi mampus Bagi janganlah Melayu Ini besok, tidak kita jual bedra Kita jual PMI, kita jual Masa jual Janganlah keluar Melayu semua Bola keluar Melayu Lagi bagus Saya tahu akan diserahkan kepada SPB Siapa SPB ini saya nak tanya? Siapa SPB ini? Besok kita tengok orang yang ada duit Siapa yang ada duit? Kita tengok kroni Siapa kroni? Ini bukan satu sikap pemimpin Malaysia baru Lebih tenuk dari dulu Kalau tampung haji bersalah Cepat betul Kalau pemimpin yang bersalah tangkap Tetapi jangan dihancurkan tampung haji Jangan berkaitan dengan orang bayu Jual, denuk, denuk bagi mampus Bagi jahana Melayu Ini besok kita jual bedra Kita jual PMI Mata jual Janganlah jual Melayu semua Bola keluar Melayu Bagi bagus Saya tahu akan diserahkan kepada SPB Siapa? Okey, ini contoh tuan-tuan SPB pun saya tengah Ya, pasal tampung haji Tuan-tuan tahu tak? Apabila saya cakap memberi amaran Siapakah yang SPB ini siapa punya? Originally, SPB ini is a Chinese Tapi kemudian dengan waning itu Mereka sempat tukar kepada Melayu Tetapi mereka bukan bodoh Because 1M tuan-tuan mempunyai Berapa puluh pegawai di pejabat beliau Untuk menyusun strategi bagaimana Nak membunuh Melayu dan Islam Akhirnya ditabung haji tuan-tuan Mereka telah mendirikan satu Aplikasi Ya, untuk financial transaction Ya, yang diberikan kepada satu kapri Tijari Tijari dia Cek punya cek, cek, cek Siapa punya? Tuan-tuan ingat siapa punya? Tian Puak Tian Puak punya kampri Ini tabung haji tahu The major sheeholder Tidak ada satu pun orang Islam Ini duet kita tahu That's the latest Ini duet kita Di ketua ini Dia punya ini Sheeholder utama adalah Tian Puak China yang tok-tok benci kepada Islam Di bawah Guan Eng Maka saya tidak menyesal Saya tunjuk ni sebab Saya dah bercakap benda tu Saya kata ini tabung haji Kita punya tau Ini tak patut masuk campur Ini yang satu kita tahu Yang tuan-tuan tak tahu Mereka dah rampas Arta kita banyak Sebab nasib baik Allah nak menolong kita Mereka tak lama Kalau mereka lama Tuan-tuan kita hancur terus Mereka menang kali ini Mereka akan hancurkan terus Dan kita tidak akan dapat Ambil balik Bukan sahaja hak kita Sebagai orang Melayu Bahkan dari aspek Islam pun Kita akan hancur Kerana dalam buku ini Mengatakan yang saya baca Chapter 14 ini Ia tetap baca Buku chapter 14 Mereka akan tetap Menjadikan negara ini Sebagai negara Kristian Yahudi Tuan-tuan apabila saya berhujab Di dalam parlimen Kenapa you all Buat benda-benda macam ni Nak jadikan negara kita ni Negara Kristian Yahudi Tolong jangan buat Saya hujab-hujab Tiba-tiba Seorang naib presiden DAP Seorang Melayu Dr. Arifin nama dia Naib presiden DAP Dia pun bangun Pada saya cakap ni Saya aspek Kalau nak bangun lawan saya pun Mungkin Cina DAP Logik lah Ini Melayu Islam Dia pun bangun Saya nak Tanya Yang berhormat Apa salah Penang ataupun Malaysia Jadi negara Kristian Yahudi Tuan-tuan paham eh Tuan-tuan bukan Answer parlimen Ini tiap viral Dalam saya punya Facebook pun ada Saya simpan dalam buku saya Saya tulis Dia boleh tanya ni Orang Islam dah Dr. Arifin Tetapi disebabkan dia Vice Presiden DAP Telah memang DAP Menggunakan Dia boleh cabar Saya pada Apa salah Dia marah saya Apa salah Malaysia Menjadi Negara Kristian Yahudi Ini bukan negara Kristian Negara Kristian Zionist Kalau Kalau Kristian sini Dah lama Kristian kat sini Tidak ada hal Yang ni Kristian Zionist Banyak orang-orang Cina yang bergabung Buddha pun Mempersoalkan DAP ini Dia kata 95% Pemimpin DAP Adalah pengikut Kristian Zionist Di Anwar Budist Ini dalam buku By Yan Mucanan Ya 95% adalah Kristian Dan Kristian Yahudi ini Cukup Berbahaya Berikut kata buku ni Berbahaya Mencocok orang-orang Cina yang tidak berdosa Untuk Membenci Islam 95% Pemimpin mereka adalah Kristian Zionist Tersuat nama mereka Ya Banyak tu Bukan jadi nama Orang putih Tian Puah tu Nama Cina dia Memang ada nama Cina Jadi Ha Macam-macam Ibn Guanaeng Ada nama orang putih Teresapak pun sama Kebanyakan Bahkan ada nama orang putih Bahkan tuan-tuan Baca buku Hena Yong Bertajuk Becoming Hena Tuan-tuan buka Last page Dalam buku saya Saya catat kalau dia nak challenge saya Terang mengatakan Dalam buku dia Ini dia tulis tu Tetapi Puak-puak Yang menyokong Puak-puak-pun Yang pakai tembong haji ni Bukan tak ada salah Hena Yong cakap macam tu Apa salah Bunyilah bodoh Hena Yong mengatakan Dia minta Semua orang-orang Bukan Islam Dia boleh jadi Bersedia Untuk menjadikan negara ni Sebagai sebuah negara Kristian Yahudi Beli buku saya Tuan-tuan Saya catatkan di situ Buku Hena Yong Last page Becoming Hena Guan Eng Saya juga catat nama Guan Eng Dalam buku saya Mengisiharkan Saya bersyukur Sebab saya dilatih oleh Tuhan dia Sebagai CM of Penang Supaya usaha saya Untuk menjadikan negara ini Sebuah negara Kristian Akan berhasil dengan lebih mudah Saya catat nama Guan Eng Saya nak tengok dia berganisu saya ke tidak Teresok pun sama Dalam buku orang putih Ada sebuah nama Teresakop Dia mengatakan Kita hanya memerlukan 50 sel 50 sel 50 kumpulan Membalik-membalik Kristian Yahudi Untuk memerlukan Selorang Islam di Malaysia Tuan-tuan Ini dalam buku orang putih tau Sebab dalam parlimat Saya memberikan hujar Depan saya semua Di AP Masa itu Keh memang dia lah Saya kata Tuan-tuan Jangan marah saya Saya kata I'm quoting from this book It's not my words I'm quoting from this book Return by orang putih Tuan-tuan nak sue Jangan sue saya Tuan-tuan sue Penulis buku ini Jadi tuan-tuan Ini perkara yang saya nak sampaikan Yang cukup berbahaya Saya cukup bimbang Ia hujar-hujar saya Ini adalah konkret Saya katakan tadi Sebagai seorang Profesor dalam bidang ini Banyak Pengalaman saya Yang amat Membimbangkan Apatah lagi Saya bergaranti Tuan-tuan cita-cita mereka Untuk menjadikan negara kita Republik Itulah masalah Tuan-tuan Di hari pertama Selepas kita kalah Ya Hari pertama Selepas kita kalah Di dalam Perbahasan yang pertama Di Dewan Negara Itu pun ada Handsome terbuka Akan jumpa Saya telah mengatakan kepada DAP Saya kata Dah you tuduh Kerajaan dulu jahat Buat macam-macam Seperti you all Kena lebih baik Daripada kerajaan dulu Tetapi saya kata Kala betul-betul You merupakan Pemimpin Malaysia Yang kulit Saya minta DAP In particular You buang Segala ideologi Dan matlamat Yang bercandah Dengan perlembagaan Contohnya You nak menjadikan Malaysia sebagai Republik You nak menghapuskan Artikel 153 Yang ini you buang Kalau you buang Berteraskan kepada Jati diri negara Dan perlembagaan negara Saya cakap Saya sendiri Akan menyokong you Itu dalam Handsome Parlimen Ada keterga Lagi terbuka Itu my first perbahasan Iaitu saya menunjukkan Saya kata Saya tidak suka Kita bergaduh You orang China Ke orang India You are part of us We should work together Tetapi kita mesti Faham tentang Ini negara Malaysia Jadi saya minta Saya merayu kepada PH yang kata Tolong Tukar yang itu Lupakan Republik Lupakan artikel 153 You nak buang Then I will join you I will support you And mereka Tidak akan berganjah Bukan sahaja Tidak berganjah Satu persatu Depan mata saya Mereka menjatuhkan Maruah Bangsa Dan agama kita Tadi bab agama Dan Christian Zionism Dan tuan-tuan Saya nak bagi Simple example Kita dan mereka Berpuluh tahun Pernah tak kita dengar Macam Tentuk Ramlah Kata tadi Pernah tak kita dengar Kementerian Menggunakan Letterhead Official Membuat Instruksyen Arahan Dalam bahasa Cina Pernah buat tak? Pernah berlaku tak? Dia punya Berani tak berani? Ini letterhead Kementerian tau Dia tulis dalam bahasa Cina Mereka buat Pernah tak kita dengar Ceramah Resmi Diuruskan oleh Kementerian Pendengar-pendengar Di depan Majoriti orang Melayu Dia jemput Ceramah dan berceramah Dalam bahasa Cina Korang ajar tak? Korang ajar Itu simple example Saya sebut Dalam Dewan Negara Yang you buat dia apa hal? Apa tujuan You buat benda Yang tak logik langsung? Tuan-tuan Itu dia baru pegang Saya nak warni Itu dia baru pegang Kalau dia pegang terus kita Tuan-tuan You are gone Kalau mengikut Eliza's Miss World The Ten Parallel Mereka akan buat Macam apa mereka buat Di Sudan Bila tengok orang Islam Dah mula maju Mereka akan pecahkan Di Sudan Mereka bagikan North Sudan South Sudan Itu Ten Parallel North Sudan South Sudan Di sini pun Satu lagi Teori yang saya keluarkan Kalau payah sangat Nak halal orang Melayu ini Untuk fasa yang pertama Kita pecahkan Kita pecahkan yang mana Orang Melayu yang ramai Okey Daripada Perlis Kelantan Terangganu Pahang Itu you Melayu punya Tetapi Daripada Penang Perak Selangor Mereka Negeri Sembilan Singapura Sabah Sarawak Mereka punya Saya tulis dalam buku Berdasarkan kepada Andayan Etnologi Elisa Griswold Penulis orang putih Tapi Memberikan Etnologi Inilah akan berlaku Kepada negara Islam Dan berjaya itu The next one Mereka akan ambil The whole country Seperti apa Dibelakukan oleh Yahudi Terhadap Palestine Sikit-sikit Mereka akan ambil Apatah lagi Mereka dapat Sokongan padu Daripada Yahudi Israel Sebab saya Setuju tuan-tuan Apabila seorang Pemimpin Melayu Mengatakan I will Protect Ya The Interest of Israel Saya tak bercakap Siapa cakap lah Apa jadah Kita nak mempertahankan Keselamatan Israel Israel Salah satu World power Ya Military power Yang terkuat di dunia Yang Pressin tu pakai Baling batuk Terama Kenapa kamu tak Protect Yang cakap Tuan-tuan kita Bangsa kita Apakah orang ini Kita juga Konsep Liberal plural Dalam buku Ya Liberal plural Dengikut Orang putih Adalah Untuk menjahnamkan Orang-orang Islam Dari segi Budayanya Dari segi Ekonominya Dari segi politik Dan segala-galanya Untuk Melemahkan Orang Islam Itu maksudnya Liberal plural Dan ada Pimpin Melayu yang menyokong Liberal plural LGBT boleh Nak murtad pun boleh Apa salah hitungan orang Ini orang Melayu Persoalan Apakah ini orangnya Kita nak lakit sebagai PM Pada saya Pada saya Mana-mana Pimpin Melayu Mana-mana parti Melayu Yang bersekonggol Dengan DAP Adalah Tidak boleh Langsung Kita sokong Dalam sejarah Hanya UMNO sahaja Yang masih belum Bersekonggol Dengan DAP Yang lainnya Semua sudah Bersekonggol Minta bahas Cakap Termasuk PAS Termasuk PAS Termasuk PAS Saya dengan orang PAS Pun dapat Dalam buku saya tulis Satu ketiga Dengan Green Line Daripada Hadi Mesyuarat di rumah saya Tujuh pemimpin PAS Di rumah saya Termasuk The President MB Of Terengganu Saya tulis dalam buku Dan gambar semua ada Saya dapat Demi untuk Perpaduan Demi untuk Saya merayu Kena pada tahun 2010 Memang orang PAS Cukup benci pada UMNO Sampai boleh bunuh Orang UMNO Kendui tak boleh pergi Mati pun jangan pergi Saya cari orang PAS Yang benci pada UMNO Satu persatu Saya jumpa Nick Aziz Dia kata You orang UMNO I don't trust you I tidak boleh dengar You punya nasihat Sebab you nationalist Itu Nick Aziz Nasib baik Masa itu Hadi Lebih terbuka Dia hantar President MB Terengganu Ke rumah saya Sekarang yang benci UMNO Adalah Mahathir Semasa saya tulis buku Dalam bulan Ramadan yang lepas Saya menghadap Mahathir Ada gambar Saya menghadap Mahathir Saya bincang dengan Mahathir Tuan You seorang negarawan Kita dah berpecah Takkan you nak biarkan macam ni Saya merayu Supaya bersatukan balik You benci Najib Najib pun dah masuk Apa pasal You nampak kepada UMNO Bermakna usaha saya ni Saya seorang yang kendil Saya bukan pegang jawatan yang tinggi Tak ada Tak ada langsung Mengambil inisiatif dengan duit Saya sendiri berjumpa Satu persatu Untuk menyatupadukan Dengan kesedaran Melalui pembacaan saya Kalau kita tidak berusaha Kita akan hancur Bila saya kata Kita hancur Tuan-tuan Jangan Tuan-tuan ingat Orang Melayu tidak boleh Habis Tidak boleh Hancur Jangan tuan-tuan ingat Islam Tidak boleh hancur Di negara ini Jangan ingat Telah berlaku Pada banyak negara Islam Dan satu cara Yang boleh mempertahankan Kekuatan kita Adalah melalui perpaduan Sebab dalam buku saya Saya merayu Supaya Seboleh-boleh Sebelum jelera raya Parti-parti Melayu bersatu Walaupun saya lebih menekankan Kepada MN Antara PAS dengan UMNO Tapi saya tidak Kalau boleh yang lain pun Sama tak kira muda ke putra ke Penjuang Sama-sama Bukan bersatu di atas Dasar politik Tapi bersatu di atas Survivor bangsa dan Agama kita Saya mesyuarat dengan 113 NGO Islam Ya Pada Dua hari yang lepas Saya telah mencadangkan Benda yang sama Saya bertanya Apa akan jadi Sekiranya Mereka memerintah Selepas PRU Saya mencadangkan Buat ima Kalau mereka memerintah Kita tidak boleh Give up Saya mencadangkan Pada parti-parti Melayu Tak boleh sebelum Election Sekurang-kurangnya After Election Sekurang-kurangnya Kita akan siapkan Surat Merayu Sekurangnya After Election Cari jalan Kita bersatu balik Sebelum terlambat Untuk Mempastikan Sebab Bangsa dan Agama kita Jadi Tuan-tuan Itu sebab Saya menekankan Berkali-kali Bahawa Kita tidak ada Option yang lain Kita tidak ada Choice Daripada saya Kita tetap Kena menyokong Barisan Nasional That's the only solution Kali ini Tuan-tuan Lepaskan That's the NLU Kerana PRU14 Mereka Tersangkut But PRU15 Dalam buku saya Menegaskan Kali ini Mereka Akan dapat Dalam Satu buku Yang ditulis oleh Ki Tuan Chai Bertajuk Ki Tuan Chai Bertajuk The Real Time for Change Ki Tuan Chai Mengatakan Kali ini Kalau Melayu Nak bergaduh Biarkan Kerana kali ini Kalau Mei 13 Ini Ki Tuan Chai Tuan-tuan Cik Buku Ki Tuan Chai The Real Time for Change Jangan bimbang Orang-orang Cina Kalau 13 Mei Pergaduhan Bukan antara Orang Melayu Dengan orang Cina Tetapi Pergaduhan adalah Antara Melayu Dengan Melayu Ki Tuan Chai The Real Time for Change Jadi ini Hujah-hujah Tuan-tuan Yang saya selalu Sampaikan Kerana Pembacaan saya banyak Sebab ini Bidang saya Itu sebab Saya menyokong Bermati-matian Pernah orang tanya Kenapa Tuan-tuan Tuan-tuan Jangan itu Jangan kata You You potong Tangan air ke leher Pernah tidak boleh berganjak Untuk kepentingan diri Saya rasa Saya can be A much better off But I might Actually not interested in that Yang saya ingin melihat Anak cucu Cicip kita Akan terus survive Sebagai satu bangsa Agama yang dihormati Bukan sahaja di peringkat Malaysia Tetapi di Peringkat dunia Maka tuan-tuan Berapa minute Saya boleh cakap Saya pun tak tahu Saya rasa Saya lebih tahu Kita akan makan durian Lepas ni Saya kata Setakat itu sahaja Boleh saya sampaikan Hmm Cuba saya nak ingatkan Tuan-tuan ya Semasa sya'lam Diujudkan Ini pengalaman saya sendiri Tahu tak tuan-tuan Sya'lam ini Sebelum diujudkan Memerlukan Korban darah Ini cerita baru Saya pilih dalam buku saya Kali pertama Budak ITM mati Semasa Kosong di sya'lam ini Hanya tanah-tanah merah Seorang budak ITM Mati dibunuh Di tapak bangunan SUK Pernah dengar tak? Tak Setelah dalam buku Itu masa saya Ya budak ITM Dibunuh Di tapak bangunan SUK Dan seorang lagi Budak Sabah Terbunuh Masa tu Di depan PKNS Dekat depan sirim Kan ada leg kan? Tapi masa tu Tak ada sirim Tak ada PKNS Budak ITM Budak Sabah Dekat depan never 6 Dia berenang daripada tepi Dekat restoran Sherog tu Nak sampai ke pulau Tengah-tengah In the middle Tiba-tiba dia tenggelam Sebab ditarik oleh ruput rampai So budak ITM Korban nyawa So far yang saya tahu Semasa saya timbalan Dekat dan student Dua orang mati Saya tulis dalam buku Ramai orang tidak tahu Itu UITM telah mengorban Kedua nyawa Untuk membangunkan Syaklam Itu cerita dia Itu sebab Saya tidak rela Syaklam Diteruskan di bawah Pemerintahan PH 2008 Apabila kita kalah Tuan-tuan Beberapa orang Pemuda UMNO Datang ke rumah saya Dan memeluk saya Sambil menangis Memeluk saya Sambil menangis Macam mana Dia kata Tok Kita buat penat-penat Cantikkan bandar Melayu ni Sekarang di bawah China Pemerintahan China Dan saya berjanji Saya kata Kita akan cari jalan Untuk memastikan Kita akan ambil balik Dan kita tidak leher Yang bandar Syaklam ni Dipegang selama-lamanya Oleh PH Kerana pengalaman saya Mereka cukup dhenti Daripada orang Melayu Banyak posisi-posi Tidak menguntungkan Tapi pembangunan Syaklam Tidak kira Syaklam Tidak kira Sungai Buruh Tidak kira pun Syaklam 100% Adalah melalui Barisan Nasional Yang saya sebagai VC Saya nampak Tuan-tuan Syaklam pun Mula-mula kita buat Tempa Syaklam Session 2 naik kan Masa saya 2000 2345 Kita naikkan The Twin Tower Bangunan Engineering Dan Hostel baru Session 7 pula naik Booming Begitu juga Puncak Alam Hutan Belantara Hujung Hutan Belantara Tuan-tuan tengok Betapa cantik dengan Campus Puncak Alam Dengan Hospital Itu semua di zaman saya Semua adalah Budget berbillion Daripada Barisan Nasional Melalui Tiga Prime Minister Melalui Tiga Prime Minister Yang memberi Budget yang tinggi Untuk mencantikkan Kawasan kita Bukan PH PH menjahanamkan Nak tubuhkan UITM Di serendah PH kata No Menjahanamkan Tetapi kita Membangunkan Ya Syaklam ini Ujahlam dan Selangor Keseluruhannya Dengan itu Tuan-tuan Nak Bagi Kita hidup Lebih selesa Namawan Pastikan DAP Tidak Memerintah kita No 2 Sekurang-kurangnya Beberapa tempat Di Selangor ini Termasuk Syaklam Tengah Buluk Dan Puncak Kita Kena Ambil Balik Beri balik Kepada Barisan Dan kita Kena berusaha Keras Untuk Menjayakan Eksperasi Dan cita-cita kita ini Maka Tuan-tuan Saya pun dah Bau durian Untungnya Saya ini Tuan-tuan Saya lebih cekap Bau Lurang hidung saya Besar Daripada jauh Saya dah terbahu Durian buat Tengok Lurang hidung saya Bukannya kecil Besar Jadi saya rasa Setakat itu sahaja Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Dato' Sikirazali Kerana Membenarkan kita Menggunakan rumah Terima kasih Pada Dato' Salamon Yang Saya bukan Baru kenal dia ni Dulu Semasa Jelajah Potin Memang Dia selalu Jemput saya Dato' Salamon ke Tantri Asik Saya selalu Menjadi penceramah Yang mereka akan Jemput saya Terima kasih Dato' Salamon Tak jemur-jemur Mengambil saya Dari rumah Untuk memberi Ceramah Dan terima kasih Kepada semua Teruskan perjuangan Demi untuk Kependinan Bangsa Nagara Dan agama kita Sekian Assalamualaikum Warahmat Warahmat Agung Terima kasih